Intro Hey sahabat kece dari babak pembat final Orleans Masters 2021 Wakil ganda putra Indonesia Sabar karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlavi Isfahani Sukses menjadi wakil pertama yang lolos ke babak semifinal Ya, Sabar Reza berhasil mengalahkan unggulan 6 asal Jerman Jonas Ralfi Janssen dan Peter Kaisbauer 21-15-21-9 hanya dalam durasi 24 menit Ya, sepanjang pertandingan jarang sekali terjadi rally-rally panjang maupun saling mengadu smash-smash keras andalan khas ganda putra Sabar Reza lebih sering memainkan bola-bola kecil, drive-drive khas Indonesia yang cukup menyulitkan lawan dan mendulang banyak poin untuk mereka Hasil ini sekaligus membawa mereka ke babak semifinal dan akan berhadapan dengan unggulan 4 asal Inggris Ben Lin dan Sean Fendi yang lolos cukup mudah ke babak semifinal Usai, Joshua Maggi dan Paul Reynolds Wakil dari Irlandia mengundurkan diri dalam posisi 2-1-7-9-2 karena cedera Dan berikut hasil sementara babak perempat final Orleans Masters 2021 Super 100 Di lapangan 1, pasangan ganda putra India Krishna dan Vishnu sukses mengalahkan Popov Bersadara dengan skor 2-1-17-10-21-22-20 Kemudian, ganda putri unggulan 8 Aswini Ponapa dan Reddy Nsiki dari India sukses kalahkan wakil Inggris Chloe Bird dan Lauren Smith yang merupakan unggulan 3 Aswini Reddy Menang straight game 2-1-14-21-18 dalam waktu 41 menit Kemudian, di lapangan 2 unggulan 2 ganda putri Gabriela Stojeva dan Stephanie Stojeva dari Bulgaria sukses taklukan wakil Denmark Alexandra Boye dan Mette Paulsen 2-1-14-21-14 Sementara itu, ganda putra Inggris Calum Hemming dan Stephen Stallwood berhasil mengalahkan unggulan 7 dari India yaitu pasangan Arjun Kapila 2-1-19 8-1-21 dan 2-3-21 Kemudian, di lapangan 3 ganda putri unggulan pertama Jongkol Pan Kiti Terakul dan Rawinda Prajongjai berhasil mengalahkan wakil Denmark Julie Philippe Ibsen dan Mai Surau 16-21 21-15 dan 2-2-20 kemudian 21-26 adalah